Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Rikri Andi Nah di video kali ini saya udah khusus kumpulin Tipe-tipe soal matematika yang bisa dikerjakan dengan cepat Yang punya tips atau triknya masing-masing Ini kumpulan ada limit, eksponen, logaritma, dan lain sebagainya Nah semoga dengan kalian mendapatkan informasi tambahan ini Tips, triknya, kalian bisa punya ide tambahan lah Buat ngerjain soal ketika kalian ujian akhir semester Atau mungkin yang lagi mau UTBK, SBMPTN Mau lomba gitu ya Di bagian awal biasanya saya jelasin dengan cara benernya Nah di bagian akhir dari setiap soal baru saya kasih tau tipsnya Supaya kalian gak bingung Oke semoga ini bisa bantu kalian ya Dan jangan lupa bantu share ke teman-teman kalian semua Jangan lupa pencet bell supaya update terus video-video kita Selamat belajar dan semoga ini bisa bantu kalian semua Soal yang di dalam kotak ini ya Akar dari 6 kurang akar, 6 min akar 6, dan seterusnya Dalam 5 detik Jadi dengan cepat kita bisa menghitung Tipe soal yang seperti ini Perhatikan baik-baik langkah demi langkahnya Nah disini yang pertama adalah kalian harus tau tentang aljabar Karena dasar dari perhitungan eksponen atau pangkat yang tadi adalah aljabar Kalau kalian punya x kuadrat minus x minus 6 Sama dengan 0 gitu ya Nah disini cara mencari faktor Nilai x berapa aja memenuhi Kita pakai koefisien dari x kuadrat Dikali dengan koefisien min 6 gitu ya Sorry, dikali dengan konstanta min 6 Nah faktor dari min 6 yang dijumlah sama dengan yang tengah ini Sama dengan min 1 gitu ya Nah ini adalah min 3 sama 2 ya Kalau dijumlah adalah min 1 Banyak kan faktor dari min 6 itu bisa 3 sama min 2 Bisa min 6, 1 6, min 1 juga mungkin ya Jadi contohnya adalah ini ya Adalah min 3 dan 2 Jadi kalian faktorkan x min 3 X tambah 2 Jadi tinggal ambil aja ini angkanya Min 3 sama 2 gitu ya X min 3, x tambah 2 sama dengan 0 Nah artinya x min 3 itu boleh sama dengan 0 X nya sama dengan 3 Atau x tambah 2 yang sama dengan 0 X nya sama dengan minus 2 gitu ya Jadi jawabannya ada 2 kemungkinan nih Kalau kalian masukin x nya sama dengan 3 ke dalam persamaan Itu hasilnya 0 Atau x nya min 2 ke dalam persamaan juga hasilnya adalah 0 Nah gimana cara menyelesaikan soal yang tadi Itu pakai pemisalan Ya dalam aljabar 6 min akar 6 kurang akar 6 kurang dan seterusnya gitu ya Sampai totter hingga Nah ini saya misalkan sebagai suatu Bilangan yaitu x Lalu kalian kuadratkan ya Akar itu Cara penyelesaiannya semua di Kuadrat ya Supaya Kita bisa keluarkan angka yang dalam akarnya Menjadi 6 Kurang Akar Dari 6 kurang akar 6 kurang Dan seterusnya gitu ya Sama dengan x kuadrat Nah gimana nih Berikutnya Nah kalian perhatikan Ini yang di dalam Di dalam Dalam akar ini ya Ini adalah Pengulangan dari x juga Ya kan Jadi semua ini saya bisa misalkan sebagai x lagi Jelas Karena Bilangan yang Jumlahnya tatar hingga Diambil 1 Ya kan Ini diambil 1 keluar Itu ya tetap tatar hingga Jadi 6 min x Sama dengan x kuadrat Dan kalian bisa fakturkan nih ya S kuadrat tambah x Minus 6 Berapa faktor dari 1 kali minus 6 Yang di jumlah hasilnya adalah Plus 1 Yaitu 3 sama min 2 ya Nah disini berarti X tambah 3 Lalu x minus 2 Kalau udah Berarti dapetnya X sama min 3 Atau x sama min 2 Gitu ya Nah hati-hati ini kita harus cek dulu Karena syarat akar Harus lebih besar Daripada 0 Jadi di Kalau kalian punya akar Dari fx Gitu ya Kalian harus cek dulu Syarat akar Ya kan Syarat Akar Dalam Angka di dalam akar Itu gak boleh Negatif Nah disini juga demikian Kita akan cek 6 kurang akar Dari 6 kurang akar 6 kurang Dan seterusnya Harus lebih besar Daripada 0 Ya kan Semua yang di dalam akar ini Set Tulis ulang Gitu ya Nah kalian udah tau tadi Yang berulang ini kan X Jadi 6 minus X Lebih besar Daripada 0 Atau 6 Lebih besar Daripada X Atau X lebih kecil Daripada 6 Jadi bener ya Asal X nya Lebih kecil daripada 6 Lebih kecil daripada 6 Itu memenuhi persamaan Jadi jawabannya adalah Kimpunan penyelesaiannya adalah Min 3 Dan 2 Min 3 bisa 2 juga bisa Jadi kalau kalian udah tau Tipe soalnya seperti ini Itu langsung aja Kuadratin Kita akan bahas Satu soal Tentang limit Ya ini Berhubungan dengan eksponen juga Sebenernya Limit aljabar Soalnya seperti ini Akar dari X Akar X Akar X Dan seterusnya Sampai tata hingga Dibagi X Hasilnya berapa Nah kalian kalau udah tau polanya Nanti kalian bisa hitung Soalnya begini itu dalam 5 detik Atau kalau yang mau coba dulu Silahkan ya Kalian bisa coba Nanti kita akan cocokin Sama-sama hasil pembahasannya Nah Bicara tentang limit Kita harus tau dulu Tentang polanya limit Atau sifat dari limit ya Limit aljabar seperti ini Kalau kita masukkan nilai X sama dengan 0 Ke dalam soal Hasilnya itu gak boleh 0 per 0 Nah ini kalau kita masukin 0 ke bagian atas 0 kali sesuatu pasti 0 Bawa juga 0 ya 0 per 0 itu gak boleh Jadi bentuk limit 0 per 0 Tahingga dibagi tahingga ini Tidak boleh Oke Tahingga dikurang tahingga Itu tidak boleh Nah gimana cara ngerjainnya Yang tadi ya Limit X menuju 0 Dari akar X Akar X Akar X Dan seterusnya Dibagi dengan X Nah kita lihat dulu yang bagian atas Yang ribet kan bagian atas ya Kita cek dulu bagian atas Bagian atas ini kalau kalian perhatikan Itu adalah Perkalian Ya kan Perkalian Pangkat Nah kalau saya sederhanakan Berarti X pangkat setengah Dikali Yang kedua ini berarti akar X Itu X pangkat setengah Di akar lagi Ya kan Jadi X pangkat seperempat Lalu berikutnya ada akar X lagi Di akar Di akar lagi Jadi tiga kali ya Dipangkat Seperlapan Dan seterusnya nih X pangkat seperempat Dikali Dan seterusnya makin lama Makin kecil Nah ini kalian kalau lihat Perkalian Pangkat Itu artinya penjumlahan kan Jadi X pangkat setengah Tambah seperempat Ya Tambah seperempat Tambah Dan seterusnya Ya jadi pangkatnya di jumlah Oke Sampai sini masih bisa ngikutin ya Jadi sifat-sifat pangkat Kalau dikali Itu di Jumlah Kalau pangkat Dipangkat Baru pangkatnya di Kali Oke Kalau akar itu artinya pecahan Nah Kalian lihat ya Setengah tambah seperempat Tambah seperempat Dan seterusnya Ini berpola nih Masuknya ke Deret Apa Geometri Karena dikali setengah Iya kan Dari setengah ke seperempat itu dikali setengah Seperempat ke seperempat dikali setengah Tapi tak Hingga Karena dia Sampai Tak terhingga gitu ya Tambah Tambah terus sampai tak terhingga Nah Deret geometri tak hingga Ada rumusnya Oke Ini rumusnya adalah Jumlah totalnya adalah A dibagi Satu minus R Gitu ya Jadi kalau kalian punya setengah Tambah seperempat Tambah seperempat Tambah seperempat Dan seterusnya A nya adalah setengah Oke R nya adalah Setengah Ya maka S sehingganya adalah A Dibagi Satu min R Gitu ya Berapa hasilnya setengah Dibagi setengah Satu ya Jadi dengan kata lain X pangkat setengah Tambah seperempat Tambah seperempat Dan seterusnya Sampai tak terhingga Itu artinya X pangkat Satu ya Maka ini udah keliatan Udah bisa diserhanain ya Limit X menuju 0 Tadi yang akar X akar Dan seterusnya Ya Dibagi dengan X Nah ini Bisa kita Ganti yang bagian atas Ya Bagian atas dulu Itu X pangkat 1 Dibagi dengan X ya Nah ini bisa dicoret Ya kan X pangkat 1 Bagi X 1 ya Jadi jawabannya adalah Satu Oke Kelihatan polanya ya Nah Kalian bisa coba nih Kalau saya rubah soalnya ya Oke Kalau saya rubah soalnya Kalian bisa coba Nanti Misalnya limit X menuju Tahingga Eh sorry X menuju 0 Dari akar Pangkat 3 X Akar Pangkat 3 X Akar Pangkat 3 X Dan seterusnya Dibagi dengan Misalkan X Oke Nah kalian bisa coba Pola yang sama Caranya sama Tapi Bentuknya aja Akarnya bukan akar Pangkat 2 Ya Kalau ini gak ada angkanya Kan akarnya Pangkat 2 X pangkat 1 Nah ini X pangkat 1 per 3 X pangkat 1 per 9 Dan seterusnya Kalian bisa coba nanti Bisa dicocokin Nanti jawabannya hasilnya berapa Oke Tentang akar Ya disini saya tantang kalian untuk menghitung dalam 5 detik Oke gimana cara mengejarkan soalnya tadi ya Disini saya mau bahas Rasionalisasi akar Rasionalisasi akar Nah gimana cara rasionalisasi akar Yang pertama adalah Dikali dengan Sekawan ya kan 2 dibagi 1 Plus akar 2 Ini gak boleh Ada akar di dalam penyebut tuh gak boleh Gimana caranya Nah ini pakai pendekatan dengan A min B A plus B dikali dengan A min B Jadinya A kuadrat Min B kuadrat Gitu ya Nah ini berarti Supaya hilang bagian bawah Itu kalian harus kali dengan Sekawannya Yaitu 1 min akar 2 Dan gak boleh Cuma kali penyebutnya doang Maka pembilang juga harus dikali Bilang yang sama Supaya Tidak mengubah nilai Gitu ya Jadi ini kalau saya hitung Hasilnya adalah 2 kali 1 min akar 2 Yang bagian atas ya Bagian bawahnya berarti 1 kuadrat Dikurang akar 2 di kuadrat Gitu ya Jadinya 2 Dikali 1 min akar 2 Dibagi dengan minus 1 Jelas ya Nah dengan demikian yang sama Untuk yang bagian kedua Ya kan Bagian pertamanya udah Bagian keduanya akar 2 Sama akar 3 Bagian bawahnya ya Akar 2 sama akar 3 Nah ini juga sama Kita kali sekawan ya Kali Akar 2 min akar 3 Per Akar 2 min akar 3 Gitu ya Jadinya 2 kali akar 2 min akar 3 Dibagi dengan Nah kali sekawan yang bawah Jadi akar 2 di kuadrat Kurang akar 3 di kuadrat Gitu ya Jadi 2 kali akar 2 min akar 3 Dibagi dengan Min 1 Jelas Nah ini kan kalau kalian lihat Akan dijumlahkan Ya kan Kalau saya jumlahkan Ya 2 bagian ini saya jumlahkan Gitu ya Jadi angka 2 nya ini Bisa saya Keluarkan nanti ya 2 kali 1 min akar 2 Gitu ya Ditambah 2 kali akar 2 Min Akar 3 Ya kan Pembaginya sama Soalnya semuanya ya Udah minus 1 Dibagi minus 1 Nah di bagian yang ketiga Ini pasti hasilnya mirip Ya kan Dan dia akan berpola Jadinya 2 kali akar 3 min akar 4 Gitu ya Per minus 1 lagi Dan seterusnya sampai Yang paling belakang adalah Yang paling belakang adalah Dua bagian ini ya Berarti 2 Yang bagian terakhir tadi Akar 3 4 3 5 ya Akar 3 4 Kurang akar 3 5 gitu kan Dibagi dengan minus 1 Ditambah dengan yang bagian terakhirnya adalah 2 Kali akar 3 5 Kurang akar 3 6 Gitu ya Bagi dengan minus 1 Ini kalau kalian lihat ya Polanya Ini akar 2 sama akar 2 Ini saling menghilangkan ya kan Min 2 akar 2 Ditambah 2 akar 2 Lalu akar 3 Min akar 3 Tambah akar 3 Pasti akar 4 juga akan hilang Akar 3 4 juga akan hilang Dengan yang sebelumnya 3 5 3 5 Jadi tinggal sisa ujung Sama ujung aja Jelas ya Jadi 2 per minus 1 nya sama semua Ya kan Tinggal bagian depannya 1 Bagian belakangnya adalah Min akar 3 6 Ya Dimana Akar 3 6 itu adalah 6 ya kan Jadi min 2 Kali min 5 Yaitu hasilnya adalah 10 Jelas ya Jadi dengan cepat kalian bisa hitung Kalau ada tipe soal seperti ini ya Tinggal ini kan angka 2 nya berulang Pasti ada angka 2 Gitu ya Dibagi dengan Penyebutnya setelah dirasionalisasi Min 1 Ya kan Lalu tinggal lihat depannya Pertama kali angka 1 Angka terakhirnya min Akar 3 6 Gitu aja Jadi ini hasilnya adalah Min 2 Kali 1 kurang 6 Gitu ya Hasilnya adalah plus 10 Semoga membantu Yang berikut ini ya Jika X tambah Y tambah Z sama dengan 0 Dan X Y Z Tidak sama dengan 0 Tentukanlah X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 Tambah Z pangkat 3 Dikali 1 per X tambah 1 per Y tambah 1 per Z Dibagi X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah Z kuadrat Jadi ini Aljabar banget ya Kalau saya lihat ya Soalnya Di sini saya gak nantang kalian Buat ngerjain dalam 5 detik ya Tapi kalau kalian udah ngerti konsepnya Kalian bisa coba dan Cepat kalian bisa ngerjain Soal seperti ini Oke Kita akan mulai X Pangkat 3 tambah Y pangkat 3 Tambah Z pangkat 3 Ini Saya mau Cari dulu ya Jadi yang bagian pertama adalah Pangkat 3 pangkat 3 nya ini dulu Jadi X pangkat 3 Tambah Y pangkat 3 Tambah Z pangkat 3 Ini dapatnya dari mana Gitu ya Pasti Kalian berpikir Ini pasti akan dapat dari sesuatu di pangkat 3 Yaitu X tambah Y Ya X tambah Y tambah Z pangkat 3 Nah ini gimana cara pangkat 3 Nah kalian kalau Saya tulis di bawah ya Kalau kalian punya A plus B pangkat 3 Itu adalah A pangkat 3 Tambah 3 A kuadrat B Ya kan Tambah 3 A B kuadrat Tambah B pangkat 3 Nah gimana kalau X plus Y plus Z pangkat 3 Nah ini saya anggap Saya anggap yang depan atau yang belakangnya Yang sebagai A gitu ya Seandainya A nya adalah X tambah Y gitu ya Jadi ini A nya Ini B nya gitu ya Jadi hasilnya ini adalah X tambah Y pangkat 3 gitu kan Ngikutin yang bawah ya A pangkat 3 tambah 3 A kuadrat Kali B Tambah 3 A B kuadrat Tambah B pangkat 3 Jelas ya Nah ini saya kaliin ke dalam nih Karena Banyak sekali ya Hasilnya ini aljabar sekali Jadinya X pangkat 3 Tambah 3 X kuadrat Y Tambah 3 X Y kuadrat Tambah Y pangkat 3 Gitu ya Bagian depan sendiri ini harus dijabarin ya kan Jadi seperti ini Itu kan mirip sama X pangkat 3 Sorry Sama dengan A pangkat 3 tambah B pangkat 3 Yang di bawah ini ya Lalu berikutnya yang kuadrat Nah ini juga harus dijabarin ya Jadinya tambah 3 gitu ya Kali X plus Y di kuadrat ya X kuadrat Tambah 2 X Y Tambah Y kuadrat Dikali dengan Z gitu ya Lalu ditambah dengan Nah ini saya langsung kaliin aja ya Saya langsung kaliin aja Jadi 3 X Z kuadrat Tambah 3 Y Z kuadrat Tambah Z pangkat 3 Oke Yang di dalam disini masih ada yang belum dikalikan Nah ini harus dikalikan Yang bagian depan udah aman ya Yang bagian depannya udah aman Nah ini saya mau kelompokin nih Yang pangkat 3 pangkat 3 nya saya mau kelompokin X pangkat 3 Y pangkat 3 Z pangkat 3 ya Saya tulis ulang di depannya X pangkat 3 Y pangkat 3 Tambah Z pangkat 3 gitu ya Karena ini yang kita mau cari sebenernya ya Tambah Nah yang depannya ada angka 3 3 ini Yang depannya ada angka 3 Ada angka 3 Ini juga 3 3 Ya kan Saya mau kelompokin Yang pertama adalah 3 X kuadrat Y Tambah 3 X Y kuadrat Ditambah 3 X kuadrat Z Ya 3 X kuadrat Z Itu dapet dari sini Ya sorry 3 X kuadrat 3 X kuadrat Z Gitu ya Nah disini Jadi 3 X Ya saya coret ya 3 X Y kuadrat udah hilang 3 X kuadrat ya 3 X Y kuadrat Udah Nah yang 3 X kuadrat Z Juga sudah hilang Ini X kuadrat ya Sudah hilang Sudah saya tulis Lalu berikutnya adalah Di bagian belakang Ada Sisanya Ada 6 X Y Ya kan Dari 3 Dikali 2 X Y Jadi 6 X Y Kali Z Ditambah lagi dengan 3 Y Z kuadrat Ditambah Sorry 3 Y kuadrat Z Kebalik Y kuadrat Z Ya ini loh Ini loh Saya mau hilangkan Y kuadrat Z Lalu baru 3 X Z kuadrat 3 X Z kuadrat Ditambah 3 Y Z kuadrat Gitu ya Ini ditulis ulang aja Jelas sampai sini Satu persatu ya Nah yang depan Udah gak usah Diapapain ya X pangkat 3 Tambah Y pangkat 3 Tambah Z pangkat 3 Ini memang gak Diapapain ya Nah berikutnya Ini saya mau pecah 6 X Y Z Saya mau pecah Jadi 3 X Y Z Dan 3 X Y Z Ya Jadi 3 X kuadrat Y Sorry Saya ganti warnanya 3 X kuadrat Y Tambah 3 X Y kuadrat Tambah 3 X Y Z Ya ini saya Taruh depannya Berikutnya Yang belakang adalah 3 X Y Z Ya kan Sisanya 3 X Y Z Karena 6 X Y Z Dipecah jadi 3 X Y Z 3 X Y Z Lalu ditambah Dengan 3 Y kuadrat Z Tambah 3 Y Z Kuadrat Ya Ini Udah Nah yang sisa yang mana Yang belum saya tulis Itu X kuadrat Z Dan X Z kuadrat Ya ini ya Ada 2 yang belum ditulis ya Berarti di paling belakang nih 3 X Z kuadrat Tambah 3 X kuadrat Z Oke Udah keliatan Polanya Ini X pangkat 3 Tambah Y pangkat 3 Tambah Z pangkat 3 Di depan Aman ya Nah Yang di bagian Saya kurungin hijau ini Saya keluarin Angka 3 X Y Sorry Variable 3 X Y Berarti di dalam kurungnya adalah X tambah Y tambah Z Gitu kan Yang bagian belakang ini juga 3 Y Z Saya keluarin ya kan 3 Y Z Jadinya X Tambah Y Tambah Z Ya Ditambah Nah ini belakangnya gak bisa diapapain 3 X kuadrat Tambah 3 X kuadrat Z Gitu ya Nah kalian punya data Ingat ya X tambah Y tambah Z Adalah 0 Yaudah kita masukin ya Yang pertama adalah Ke soalnya X tambah Y tambah Z Sama dengan 0 Artinya 0 sama dengan Gitu kan Ya 0 sama dengan X pangkat 3 Tambah Y pangkat 3 Tambah Z pangkat 3 Ditambah Nah ini X tambah Y tambah Z Kan 0 ya X nya tambah Y tambah Z Ini 0 0 dikali sesuatu Pasti 0 ya kan Ditambah 0 lagi Karena X tambah Y tambah Z Ini juga 0 ya Tambah Nah yang bagian belakang ini Berarti saya faktorin 3 X Z Kali X tambah Z Gitu ya Ini udah lebih terhana Akibatnya Kita akan peroleh Persamaan X pangkat 3 Tambah Y pangkat 3 Saya tulis di bawah ya Tambah Z pangkat 3 Sama dengan Pindah ruas ya Min 3 X Z Kali X Plus Z Nah ini adalah Suatu persamaan yang sangat penting Yang akan kita pakai nanti Ini adalah persamaan yang sangat penting Yang akan kita pakai nanti Oke X pangkat 3 Tambah Y pangkat 3 Tambah Z pangkat 3 Udah aman Nah berikutnya yang Bagian tengah Ya bagian tengah Saya tulis disini aja deh 1 per X Tambah 1 per Y Tambah 1 per Z Di sama yang penyebut Ya kan Sama yang penyebut Ini akan menjadi X Y Tambah Y Z Tambah X Z Gitu ya Bagi dengan X Y Z Jelas Lalu yang bagian bawah X kuadrat Nah ini X kuadrat tambah Y kuadrat Tambah Z kuadrat Gimana caranya Nah ini mau gak mau Kalian harus kuadratin lagi ya Jadi kalau saya tulis ulang X plus Y plus Z Kalau di kuadrat Hasilnya adalah X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah Z kuadrat Tambah 2 X Y gitu kan Tambah 2 X Z Tambah 2 Y Z Ya jadi dengan demikian X tambah Y tambah Z Kan 0 Di kuadrat gitu ya Sama dengan X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah Z Kuadrat tambah Nah ini berarti 2 buka kurung X Y Tambah X Z Tambah Y Z Gini ya Maka X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah Z Kuadratnya adalah Min Dari 2 X Y X Z Tambah Y Z Gitu ya Nah kalau udah Kita baru masukin Ke soalnya ya Ini baru Cari satu-satu Dari soal Nah soal kalian kan X pangkat 3 Tambah Y pangkat 3 Tambah Z pangkat 3 Dikali dengan 1 per X Tambah 1 per Y Tambah 1 per Z Dibagi dengan X kuadrat Tambah Y kuadrat Tambah Z Kuadrat gitu ya Nah ini kita Cari Apa Kita tulis nih X pangkat 3 Tambah Y pangkat 3 Tambah Z Pangkat 3 nya kan Udah ada disini Min 3 X Z Ya saya tulis ya Min 3 X Z Kali X Tambah Z Lalu berikutnya X Seper X Seper Y Seper Z Tadi udah ada disini ya X Y Y Z X Z Dibagi X Y Z Gitu ya X Y X Z Tambah Y Z Dibagi dengan X Y Z Lalu yang bagian bawah Nah ini kan udah ada ya Min 2 Min 2 X Y Tambah X Z Tambah Y Z Oke ada yang sama ya Bisa kita coret langsung Ya ini Yang sama persis ya kan Lalu X sama Z Bisa kita coret Ya jadi hasil terakhirnya adalah 3 per 2 Ya kan X tambah Z Dibagi dengan Y X tambah Z Dibagi dengan Ya X tambah Z Dibagi dengan Y Oke Nah ini berarti Berarti kita harus pakai data yang pertama nih Data pertama X tambah Y tambah Z Sama 0 ya kan Kalau kalian punya X tambah Y tambah Z Sama 0 Maka X tambah Y nya adalah Sorry X tambah Z Adalah minus Y Oke kita ganti ya Jadi 3 per 2 Jadi 3 per 2 Kali minus Y Dibagi dengan Y Nah ini udah Selesai ya Jadi jawaban akhirnya adalah Min 3 per 2 Semoga ngerti ya Semuanya ini memang agak panjang Dan harus ngerti tentang Al-Jabbar Makanya kalian harus lihat video saya tentang Al-Jabbar Mungkin lebih dari 10 video yang memang Dari dasar gitu ya dari basic sampai yang lanjut Tentang pangkat-pangkat yang tinggi atau yang Pemfaktoran-pemfaktoran yang sulit Ya ini kurang lebih saya bahas 10 menit Jadi kalian harus cepat Nanti ngerjainnya gak bisa 10 menit lagi Jadi harus cepat sekali ya Semoga ini bisa membantu kalian Soal tentang fungsi Semoga ini bisa membantu kalian ya Trip cepat dan juga Cara-cara atau konsep dasar Sehingga kalian bisa Kalau ketemu soal ini tuh bisa Berpikir cepat gitu Ini mungkin banyak Tipe soalnya muncul di Tes kemampuan dasar Atau Tes di matematika dasar Ini kemampuan dasar dari Al-Jabbar dan fungsi Nah soalnya seperti ini Hitunglah dalam 5 detik Ini tantangannya buat kalian ya Kalau ada F2 X-1 sama dengan 6 X-2 Dan F3 nya sama dengan P Tentukanlah nilai P dalam 5 detik Saya jelasin Nah setelah ini kalian bisa coba Nanti saya akan kasih soal Setipe ini Kalian hitung dalam 5 detik Oke Kita mulai Yang pertama kalian harus tahu definisi dari fungsi Kalau F2 X-1 sama dengan 6 X-2 F dari 2 X-1 sama dengan 6 X-2 Lalu dikasih tahu adalah F3 sama dengan P Yang kita mau carikan P nya Oke Nah ini sebenarnya Kalian gak bisa langsung masukin angka 3 Itu ke X yang ada di fungsi Kenapa? Karena di fungsinya yang pertama Itu 2 X-1 bukan Fx Beda cerita kalau Fx nya sama dengan 6 X-2 Nah kalau Fx nya 6 X-2 benar Ketika dalam kurungnya ini kalian ganti angka 3 Maka X nya akan berubah jadi 3 juga Jadi F3 nya untuk fungsi ini adalah 6 X 3 kurang 2 Gitu ya Kalau saya ganti jadi F segitiga Maka 6 segitiga kurang 2 Jelas ya Itu definisi fungsi Nah gimana cara cepatnya nih? Karena ini bentuknya kan F dari X 2 X-1 ya Ini saya hapus dulu Soalnya bukan seperti ini ya Gimana caranya? Nah disini kalian harus samakan dulu Dalam kurungnya ini Kita samakan aja 2 X-1 sama dengan 3 Berapa? 2 X sama dengan 4 ya Jadi X nya adalah 2 Kalau udah tau X nya 2 Baru ini boleh dimasukin ke sana Gitu ya Jadinya 6 kali 2 kurang 2 Hasilnya adalah 10 ya Dengan demikian Dalam kurung ini kan udah kita samakan 3 ya Jadi F3 sama dengan 10 ya Yang ujung ini Jadi jawabannya adalah P nya sama dengan 10 Sebenernya ada cara kedua ya Cara kedua ini kalian cari FX nya dulu Jadi kalau punya F 2 X-1 Sama dengan 6 X-2 Ini kalian bisa cari FX nya Pakai apa? Pemisalan Misalnya aja A Sama dengan 2 X-1 Nah kita harus Substitusi Semua dalam A Kalau udah misalnya sesuatu X nya diganti dengan A X Sorry Dalam kurung ini kalian diganti dengan A Maka X yang kanan juga harus Rubah jadi A Gimana caranya? Nah ini kita pindah ruas nih Jadi A tambah 1 Sama dengan 2 X ya Jadi X nya adalah Setengah dari A Tambah 1 Nah Kita substitusi baru nih Jadi F A Sama dengan F A sama dengan 6 kali X X nya tadi apa? Ini yang dibawah nih ya Setengah Dari A Setengah dari A Tambah 1 Oke Dikurang 2 nya mah tetap ada Nah ini kita sederhanain Oke Jadi 3 Kali A tambah 1 Kurang 2 Atau 3 A tambah 3 Kurang 2 ya Jadi 3 A tambah 1 Kalau udah ketemu 3 A tambah 1 Itu F A Maka Saya tulis disini ya F A nya kalian udah tau nih 3 A tambah 1 Maka F X Itu sama dengan 3 X Tambah 1 juga Nah barulah ganti F 3 adalah 3 kali 3 Tambah 1 Ya Jadinya jawabannya 10 Sama sih hasilnya Sama 10 Nah Saya mau tantang kalian Kerjain dalam 5 detik Ya Kerjain dalam 5 detik Tipe soalnya mirip Tapi kalian Coba kerjain dalam 5 detik ya Misalkan Disini F Oke Nah Kerjain dalam 5 detik Soalnya 0,25 Lock 0,18 18 Titik-titik ini Artinya 18 18 nya ini Tater hingga Banyaknya berulang ya Jadi ini 18 18 terus menerus Sampai Tater hingga Ditambah 0,5 Lock akar Dari 2,75 Oke Kebayang ya Soalnya tentang logaritma Jadi harus langsung Ingat sifat-sifat logaritma Ya kan Jangan lupa ajak teman-teman Kalian semua download Aplikasi Bimba Smart Bisa klik link Deskripsi video berikut ini Ya Kita mulai kerjakan Soalnya 0,25 Lock Dari 0,18 18 Titik-titik Gitu ya Ditambah 0,5 Lock Akar Dari 2,75 Oke Nah ini Mungkin ada yang udah kebayang ya Soalnya diapain 0,5 Lock 0,18 0,5 Lock Akar Oke Ya ini ada yang kebayang Diapain Sebenernya kuncinya adalah Di 0,18 18 ini diapain Ya kan 0,18 18 ini harus diapain Karena kalian gak akan bisa hitung logaritma Kalau basis dan numerusnya itu gak jelas 0,25 Dan 0,5 Ini punya hubungan Ya Jadi kalian harus berpikir Logaritma Kalau penjumlahan Basisnya harus sama Nah ini makanya saya pecah Atau saya ubah ini jadi 2 Pangkat min 2 Gitu ya Atau setengah lah ya Setengah Seperempat ya Setengah pangkat 2 Oke Nah yang di bagian dalemnya ini harus dirubah nih Jadi apa Ditambah Atasnya ini kan setengah Ya kan Supaya sama nih basisnya Jadi setengah kuadrat sama setengah Lock Akar dari 2,75 itu berarti akar 275 per 100 Ya kan Atau kalian bisa kecil ya nantinya Nah kuncinya di 0,18 18 itu gimana cara ngitungnya Ayo ada yang bisa Ini jadi berapa Sebenernya ini ada Metode ya Bukan metode sih Ada logika aja sih Kalian ini sebenernya udah Bisa ngerjain Tipe soal seperti ini tuh dari SMP harusnya Jadi cara mengerjakan soal ini Adalah Kita misalkan Si 0,18 18 titik-titik ini Sebagai X Lalu kita kali dengan berapa kali Supaya Bisa dihilangkan 0,18 Ini saya kali 100 ya 18,18 ya kan 18 dan seterusnya Sama dengan 100 X Jelas Bayang sampai sini Jadi Disini 0,18 Dikali 100 ya Kita kali 100 Nah ini hasilnya adalah 18,18 Oke Nah disini kita Kurangkan ya Kita kurangkan Kita eliminasi Jelasnya sampai sini Kenapa dikali 100 Supaya dia berulang Kalau kalian Kalinya 10 Cuma 1,8 1,8 gitu kan Ini gak bisa kalian kurangin Karena 1 sama 8 Gak saling menghilangkan Gitu ya Jelas ya Jadi dikali sama kelipatannya Jadi kalau kalian punya 0,345 Misalnya 345 Dan seterusnya Berarti dikali 1000 Ngerti ya Jadi 345 345 345 Dan seterusnya Bayang ya Ini Sebagai tambahan Saya hapus Jadi ini saya kurang Akibatnya jadi Min 18 Sebelah kiri Sebelah kanan adalah Min 99 X Yang kalian mau cari kan X Ya kan Jadinya 18 Per 99 Atau dengan kata lain Kita kecilin Atas dibagi 9 Bawah dibagi 9 ya Jadi Saya bisa ganti Logaritma ini Jadi 2 per 11 Gitu ya 275 per 100 Di sederhanain Dibagi 25 Ya kan Dibagi 25 Yang atas 11 Yang bawah 4 Gitu ya Nah sudah kelihatan nih Jadi Ini Saya tulis di belakang ya Setengah Kuadrat Gitu kan Log 2 per 11 Ya Jadi sesederhana itu Ditambah Setengah Log Akar Dari 11 per 4 Ya Jelas sampai sini ya Ini disederhanakan Basis kalau sudah sama Bisa digabung Tapi angka 2 nya ini ganggu Ya kan Saya turunin aja ke depan Jadi setengah Ngerti ya Itu sifat logaritma Kalian bisa cek lagi Video saya tentang logaritma Jadi 2 per 11 Di pangkat setengah Ditambah Setengah Log Akar 11 per 4 Nah kalau basisnya sudah sama Itu tinggal digabung Ya kan Tambah itu artinya dikali Jadi ini saya gabung ya Jadi setengah Log Jadi 2 pangkat setengah Per 11 pangkat setengah Gitu ya Dikali dengan 11 pangkat setengah Per 4 pangkat Setengah Nah ini sudah kelihatan nih 11 pangkat setengah Bisa coret ya Jadi setengah Log Nah ini bisa kita gabung nih 2 sama 4 Ya kan Jadi 2 pangkat setengah Dibagi 4 itu kan 2 pangkat 2 Di pangkat setengah Berarti 2 pangkat 1 ya Atau Setengah Log 2 pangkat Min setengah Gitu ya Dikurang soalnya Nah ini setengahnya Atas jadi 2 pangkat Min 1 aja Supaya gak bingung Bawahnya soalnya udah 2 pangkat Gitu kan Udah nih tinggal turunin ya Jadi Min setengah Dibagi min 1 2 log 2 Ya Hasilnya adalah 1 per 2 Jelas ya Jadi kalau 5 detik tuh gimana maksudnya Ini kalian harus tau 0,1818 itu Langsung arahnya ke sini Dengan cepat Kalian bisa tau Min 18 Bagi Min 99 2 per 11 Kalau udah Yang ini juga Kalian langsung seterhanain Dengan demikian Kita bisa dapat Dalam logaritma Ya kan Basisnya harus sama Langsung Hasilnya adalah setengah Ini adalah materi tentang Pertidaksamaan Polinom ya Jadi pastikan Kalian ngerti konsepnya Pertidaksamaan polinom ini Dibutuhkan konsep Aljabar Kalian akan bisa hitung Bahkan kurang dari 5 detik ya Kalau Udah ngerti konsep Aljabar Sekali lihat Kita bisa langsung tau Faktor apa aja Dan kita bisa langsung cek Oke ini saya akan bantu Kalian buat Mengerjakan soal ini Dengan cepat Pastikan kalian ngerti Konsepnya Kalau masih bingung Aljabar Bisa search di aplikasi ya Aljabar Disana akan ada Banyak sekali Video tentang Aljabar Kalian bisa Lihat satu persatu Ini bentuknya Dapat kalian semua Jadi sebenarnya Udah bisa langsung dikerjain Cuman belum Menghasilkan Faktor yang paling sederhana Kalian lihat Bentuk mana Yang belum sederhana Nah ini Ya ini Gak bisa disederhanain lagi Karena Kalau dibikin Sama dengan 0 Jadinya S2 Sama dengan min 4 Gak ada ya Akar dari minus Jadi kalau S2 Tambah Sesuatu Dalam bentuk faktor Itu gak mungkin Bisa difaktorin Ya jadi Bagian depan S2 Kurang 16 Nah ini harus ingat A2 Min B2 Ini saya cabarin ya Jadi S2 Min 4 S2 Plus 4 Lalu yang tengah Jadinya X Jadinya X Pangkat 3 Sebenarnya X Kali X Kuadrat Min 4 Gitu ya X kali X Kuadrat Min 4 Pangkat 3 Oke Jadinya ada X kuadrat Tambah 4 Pangkat 3 Oke Jelas sampai sini Jadi bagian tengah ini Awalnya itu adalah X Kali X Kuadrat Min 4 Gitu ya Masih dalam kurung Pangkat 3 Nah ini saya pecah nih Oke Kalau sudah ngerti Kita akan Selesaikan yang Langkah berikutnya Yang sama Kita gabung ya X kuadrat Min 4 Ada di depan Sama di belakang sini Jadi pangkat 4 Gitu ya Lalu X kuadrat Tambah 4 Ada di depan Sama di belakang Pangkat 4 Juga ya Totalnya Sama X Pangkat 3 Oke Jelas sampai sini Nah Yang bagian depan ini Ternyata masih bisa Difaktorin lagi nih Guys Jadi X Min 2 X Plus 2 Lalu X kuadrat Tambah 4 Sama X Pangkat 3 Gitu ya Kalian cari faktornya Satu-satu Dibikin sama dengan 0 ya Jadi X nya sama dengan 2 X nya sama dengan Min 2 Yang ini gak bisa Yang ini X nya sama dengan 0 Nah ini udah Faktornya ada 3 Min 2 0 Dan 2 Cek tanda ya Cek tanda dengan cepat Ke bagian yang terakhir ini Masukin angka berapa Misalnya ini 1 Positif ya Masukin 3 Juga positif Masukin minus 1 Nah ini negatif Sama min 3 juga negatif Oke ya Cek di bagian yang terakhir ini Masukin angka berapapun Gak usah liat tanda Ininya Ininya OBC atau lebih besar Yang penting Hasilnya positif atau negatif Nah diminta yang negatif Berarti daerahnya adalah Yang X lebih kecil dari Min 2 Atau Min 2 Sampai 0 Gitu ya Min 2 sampai 0 Oke Semoga ngerti semuanya Gak susah ya Sebenernya ini saya bisa kerja dengan Dengan cepat Tapi ini saya jelaskan Satu persatu Semoga ini bisa membantu kalian Tentang limit Tak terhingga ya Ini adalah soal Hots Semoga ini bisa membantu kalian Buat yang UN SBMPTN Atau buat yang lagi kelas 11 Sagi belajar tentang limit Bisa Simak video ini dari Oasepahir ya Saya tantang kalian Buat mengerjakan Dalam 5 detik Ya Sebelumnya kalian harus tau dulu ya Bentuk yang Tidak diperbolehkan ya Bentuk yang Dihindari Di dalam limit Atau tidak diperbolehkan Gitu ya Adalah 0 per 0 Tahinga per tahinga Tahinga dikurang tahinga Sama 0 kali tahinga Jadi kalian harus tau 4 bentuk ini Itu gak boleh Dibiarkan gitu ya Kalian harus melakukan sesuatu Supaya bentuk ini Tidak bisa Tidak ketemu bentuk ini Gitu ya Jadi gak boleh Gak ada 0 Bagi 0 itu gak ada Oke Ini soalnya adalah limit 3x plus 1 Ditambah 2 pangkat x Min 3 Dibagi 3 pangkat x plus 2 Dikurang 2 pangkat x Min 1 Tambah 4 ya Ini kalau kalian Subtitusi langsung ya X nya sama dengan X nya sama dengan tahinga Berarti 3 pangkat tahinga Ya kan Ini pangkat x gitu ya Tambah 2 pangkat tahinga Min 3 Dibagi 3 pangkat tahinga Dikurang 2 pangkat tahinga Gitu ya Ditambah 4 Gitu ya Nah disini Berarti akan muncul bentuk Bagian atas tahinga Ditambah tahinga Gitu ya Dibagi tahinga Kurang tahinga Ini gak bisa dihitung ya Jadi ini gak boleh Bentuk ini tidak boleh Gimana caranya supaya Bisa dikerjain Nah kalau limit tahinga Itu salah satu Cara pengerjainnya adalah Dibagi dengan Pangkat yang tertinggi Nah kalian cek ya Pangkat tertinggi di atas Dan di bawah berapa Pembilang dan penyebut gitu ya Di pembilang itu ada 3 pangkat x 2 pangkat x Di penyebut juga ada 3 pangkat x 2 pangkat x Nah lebih besar 3 pangkat x ya kan Jadi saya akan bagi Bagian atas itu Dengan 3 pangkat x Di bagian bawah Juga dengan 3 pangkat x Jadi 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 kalian Bagi 3 pangkat x Bagian atas Di bawah juga 3 pangkat x ya Jadinya ini limit X menuju tahinga Nah kalau 3 pangkat x Plus 1 Dibagi 3 pangkat x Itu tinggal 3 pangkat 1 ya Lalu tambah 2 per 3 pangkat x Ya kan Lalu Dikurang 3 Dibagi 3 pangkat x gitu ya Lalu dibagi dengan Nah ini 3 pangkat 2 berarti ya Ditambah 2 Pangkat x Min 1 ini Saya jabarin ya Jadi 2 pangkat min 1 Kali 2 pangkat x Atau setengah Ya kan Dikali 2 per 3 pangkat x Ditambah 4 per 3 pangkat x Nah kalau udah Ini kalian Substitusi nih X menang tahingganya Jadi 3 ditambah Gitu kan 2 per 3 pangkat tahinga Ditambah 3 per 3 pangkat tahinga Dibagi dengan 9 Tambah setengah Kali 2 per 3 pangkat tahinga ya Ditambah 4 per 3 pangkat tahinga Nah ini kalian bisa cek ya 2 per 3 pangkat tahinga 2 per 3 pangkat tahinga Ini kan pecahan Yang kalau di pangkat tahinga Nilainya akan semakin kecil Ya mendekati 0 Ini juga ya Semuanya 0 Jadi hasilnya adalah 3 per 9 Atau 1 per 3 Oke Semoga ini bisa membantu kalian ya Kenapa gak dibagi 2 pangkat x Kalau dibagi 2 pangkat x Masih hasilnya tahinga Pertahinga nanti Jadi Dibagi dengan yang lebih besar 3 pangkat x Oke semoga ini bisa membantu ya Materinya limit aljabar Ini adalah materi kelas 11 Untuk matematika wajib ya Buat kalian yang lain kelas 11 Ini juga Salah satu materi kalian Yang lagi belajar Tantang kalian buat mengerjakan limit ini Dalam waktu 5 detik Tapi saya akan jelaskan dengan cara Konsep yang benar dulu Baru nanti di akhir Saya akan jelaskan dengan cara Singkat Oke Ini limit x menuju y Jadi kalian harus ngerti Kalau limit x menuju y Ini berarti limit aljabar Dan Kalian harus cek sih Apakah 0 per 0 atau bukan ya Jadi ini harus kita cek lagi ya Saya tulis ulang ya Saya tulis ulang ya Soalnya tadi kan limit X menuju y X menuju y Nah disini kalau limit aljabar Berarti konsep dari aljabar kalian Harus benar-benar ngerti ya Harus benar-benar ngerti konsep aljabar Jangan sampai Udah SMA masih bingung Konsep aljabar Ini Akan kepake kok dimana-mana ya Konsep aljabar itu Persamaan Satu variable atau dua variable Oke disini kita cek dulu ya Cek dengan masukin X nya semenan y Gitu ya Masukin aja x semenan y Berarti jadi y kuadrat Minus 3y Tambah y kuadrat Tambah 3y Minus 2y kuadrat Dibagi dengan 2y kuadrat Minus 3y Minus Y kuadrat Tambah 3y Minus Y kuadrat Gitu ya Nah disini hasilnya 0 per 0 ya Dan ini gak boleh Ya kan Bentuk 0 per 0 Sangat dilarang Nah ini tidak boleh Jadi kita harus akalin Kita harus faktorisasi Mau gak mau ya Faktorisasi Nah disini Cara faktorisasi gimana Nah kalian lihat aja X menuju y Berarti X semenan y Atau x min y semenan 0 Gitu ya Berarti kalian harus cari faktor X minus y di bagian atas Dan di bagian bawah Nah cara gimana X minus y Gak ada cara lain Kalau mau gabungin X sama y Berarti harus gabungin juga X kuadrat X y dan Y kuadrat Gitu ya Ini juga nih 2x kuadrat Min xy Sama minus y kuadrat Ini harus digabungin ya Jadi kalau punya x kuadrat Saya tulis dulu disini X kuadrat Tambah xy Minus 2y kuadrat Gitu ya X kuadrat Tambah xy Minus 2y kuadrat Nah ini kalian harus Ngerti Cara faktorisasinya Ini sebenarnya mirip dengan X kuadrat Tambah x minus 2 Kalau x kuadrat Tambah x min 2 Kan jadinya X tambah 2 X min 1 Gitu ya Nah kalau x kuadrat Tambah xy Min 2y kuadrat Berarti x tambah 2y Dikali dengan X minus y Gitu ya Tinggal tambah y nya Bagi belakang Yang bawah Itu ada 2x kuadrat Min xy Minus y kuadrat Ini sama dengan 2x kuadrat Min x Min 1 Gitu ya Nah ini Kalian faktorinnya Berarti 2x Min 1 Plus 1 Gitu ya Jadi disini adalah 2x plus y Sama x minus y Jelas ya Nah kalau udah Berarti yang saya lingkarin ini Langsung saya ubah ya Kalian harus ngerti nih Step by step nya Jadinya yang bagian atas adalah X Tambah 2y Dikali X minus y Gitu ya Nah sisanya kan Min 3 X plus y Saya keluarin min 3 nya Gitu ya Oke jelas ya Disini ada min 3x Plus y Berarti min 3 nya Kalau saya keluarin Jadi tanda dalamnya minus Nah kalau udah Yang bagian bawah Berarti 2x tambah y 2x tambah y Kali x minus y Nah Ini bagian bawah Juga ada sama nih Min 3x Plus 3y Berarti min 3 saya keluarin Jadi x minus y Gitu ya Nah x minus y sama Ya kan Depan belakang ada x minus y Berarti kita bisa Keluarin lagi ya X minus y nya Berarti bagian depan Tinggal X tambah 2y Bagian belakang tinggal Min 3 Bagian depan x minus y Bagian belakang 2x tambah y Min 3 Oke Nah ini bisa kita Coret yang sama X minus y Baru masukin X nya sebenarnya y Berarti y tambah 2y Min 3 Dibagi dengan 2y tambah y Minus 3 Gitu ya Jadi hasilnya adalah 3y min 3 Per 3y minus Nah ini hasilnya adalah 1 Jelas ya Ini cara benarnya Nah cara cepatnya gimana Nah tadi kan kalian pasti penasaran Dengan cara cepat 5 detik ya Jadi kalau ketemu soal seperti ini Kalian cek Hasilnya 0 per 0 Itu bisa pakai Dali Lopital Atau pakai turunan Ya Tapi untuk kalian yang kelas 11 Lagi belajar limit Apalagi soalnya Esai gitu ya Gak boleh ya Pakai cara Cepat ini ya Ini hanya untuk ngeceknya aja Boleh ya Jadi kalian pakai Cara turunan Turunan itu Turunin atas Dan turunin bawah Sendiri-sendiri Yang diturunin apa X nya ya Berarti selain variable X Itu adalah konstanta Ini Y nya Gak perlu Jelas ya Jadi Bagian atas itu Diturunin 2X Min 3 Tambah Y X Y itu berarti Diturunin X nya aja 1 Ya kan Kali Y Nah ini berarti 4X Min 3 Minus Y Nah kalau udah Masukin X nya Semenan Y Berarti 2Y Min 3 Tambah Y Per 4Y Min 3 Min Y Gitu ya Jadi 3Y Min 3 Per 3Y Min 3 Ya ini sama kan Hasilnya adalah 1 Oke Semoga ngerti semuanya ya Limit Aljabar Ini tipe soal Hots Tentang limit Aljabar Dan Saya minta kalian Buat coba dulu Sebelum kalian masuk ke Video pembahasannya Kalian bisa coba dulu ya Saya tantang kalian Buat Menghitungnya Dalam 5 detik Ya Karena SBM PTN Atau UN Pasti kalian sangat terbatas Dengan waktu Ketemu soal limit Harus cepat Berfikirnya Dan kalian bisa tahu Cara Mengerjakannya Dengan Baik Seperti apa Nah ini Kalau kita masukin Angka 2 nya Jadi kalian harus cek dulu Kalau limit itu ya Masukin aja Kesemenan 2 Jadi akar pangkat 3 Dari 4 Dikurang 4 Tambah Akar Sorry Minus Akar pangkat 3 dari 4 Tambah 4 Gitu ya Ini bagian atas ya 0 Gitu ya Bagian bawah 4 Tambah 10 Kurang 14 Juga 0 ya Nah ini gak boleh 0 per 0 ya Ini bentuk yang Sangat dilarang Dihindari Gimana caranya Mengerjakannya Nah saya mau jelasin Dengan cara benarnya dulu Nanti Kalian bisa lihat Cara cepatnya Seperti apa Tapi saya mau ajarin Kalian cara benarnya dulu Karena ini sangat penting Buat kalian ngerti Konsep tentang limit ya Nah disini Kalau X menuju 2 Hasilnya 0 per 0 Artinya ada Faktor pembuat 0 nya Ya Nah disini kalian harus tahu nih Faktor pembuat 0 Itu adalah Si X sama dengan 2 itu Ya Faktor pembuat 0 nya Sebenarnya adalah X sama dengan 2 Atau X minus 2 nya sama dengan 0 Artinya kalian harus cari X minus 2 di atas Di bagian penyebut Dan bagian pembilang Kalau di bagian pembilang Itu gampang Sorry Bagian penyebut itu gampang Karena dia udah Pangkat 2 biasa Ya kan Langsung difaktorin X tambah 7 Kali X minus 2 Tapi di bagian penyebut Pembilang Sorry Gimana cara munculin X minus 2 nya Nah disini kita harus pikir Jadi bagian atas ini tugasnya ya Nah saya pecah ya Akar pangkat 3 dari X kuadrat Dengan akar pangkat 3 juga Dari 4 itu adalah 2 kuadrat Ya kan Nah ini saya pecah nih Kalau Akar pangkat 3 dari X di kuadrat Akar pangkat 3 dari X kuadrat Kurang akar pangkat 3 Dari 2 kuadrat Ini kalian harus ingat Bentuk A kuadrat minus B kuadrat ya Ini adalah A min B Kali A Plus B Makanya ini akan Menjadi akar pangkat 3 dari X Plus Akar pangkat 3 dari 2 Kali akar pangkat 3 dari X Minus akar pangkat 3 dari Akar pangkat 3 dari 2 Oke A min B kali A plus B Nah bagian belakangnya itu ada sisa Ya kan Min 2 X sama 4 Ya jadi disini saya tulis Jadi akar pangkat 3 X plus akar pangkat 3 dari 2 Kali akar pangkat 3 X minus akar pangkat 3 dari 2 Belakangnya itu ada Minus 2 X plus 4 Langsung saya keluarin Min 2 X min 2 gitu ya Nah ini udah mulai kelihatan polanya Akan muncul X min 2 Di bagian atas ya Nah tapi gimana caranya Kalian munculin X min 2 Ada akar pangkat 3 X Plus akar pangkat 3 Dari 2 ya Ini jadi di bagian sebelah kiri Ini bagaimana Karena ini ada tanda minusnya Ya kan Nah disini Ada 2 pilihan sebenarnya Kalian kali sekawan Atau kalian faktorin Yang X min 2 nya ini Gitu ya Nah saya kali sekawan Gimana cara kali sekawan Nah kali sekawan ini berarti Harus ingat lagi ini Ya kan A pangkat 3 Minus B pangkat 3 Adalah A min B Kali A kuadrat plus AB Plus B kuadrat Gitu ya Jadi kalau ada akar pangkat 3 Dari X Mau di pangkat 3 Lalu ada akar pangkat 3 Dari 2 Mau di pangkat 3 Supaya hilang akarnya Ya kan Berarti dia akan Bentuknya akar pangkat 3 X Kurang akar pangkat 3 dari 2 Dikali dengan A kuadrat ya Akar pangkat 3 dari X kuadrat Ditambah Akar pangkat 3 dari X Kali 2 Gitu ya Ditambah akar pangkat 3 dari 2 kuadrat Jelas ya Sampai sini Nah ini yang dibilang sekawan Ini adalah sekawannya Sekawan dari Pangkat 3 itu Sampai sini masih ngerti ya Jadi kalian harus benar-benar kuat Tentang aljabarnya Jadi ini sekali sekawan Bagian atas Sekawannya adalah si Akar pangkat 3 dari X kuadrat Tambah akar pangkat 3 dari 2 X Tambah Akar pangkat 3 dari 4 Gitu ya Ini bagian atas Dan bagian bawah Sama persis ya Saya gak tulis ulang Nah ketika dikali sekawan Ingat ya Ini ada tanda minus disini Berarti ini kali sekawannya Satu-satu Ya Bagian bawah Bagian atas Kita pisahin ya Nah ini Saya tulis bawahnya Langsung ya Saya langsung aja Yang akar pangkat 3 X Minus akar pangkat 3 dari 2 Dikali sama si Satu kelompok yang kanan Itu langsung jadi X min 2 Ya Ingat yang bawah ini ya Langsung jadi X min 2 Ini kan di pangkat 3 Dikali dengan Akar pangkat 3 dari X Tambah Akar pangkat 3 dari 2 Lalu di bagian belakang Itu masih ada X min 2 Nah sisanya deh tuh Nah Dia dikali juga ya Tambah akar pangkat 3 dari 4 Oke Bagian bawah Juga sama X min 7 Kali X minus 2 Kali lagi akar pangkat 3 dari X kuadrat Plus akar pangkat 3 dari 2 X Plus akar pangkat 3 dari 4 Oke Kita gak boleh mengubah nilai Nah udah keliatan nih muncul X minus 2 X minus 2 Ada X minus 2 Ya saya akan faktorin Jadinya limit X menuju 2 Ya X minus 2 nya saya keluarin gitu ya Bagian atas X minus 2 saya keluarin Jadi kalau bagian atas X minus 2 saya keluarin Sisanya tinggal bagian depan adalah yang ini Akar pangkat 3 Tambah gitu ya Akar pangkat 3 X Tambah akar pangkat 3 dari 2 Bagian depan ya Nah ada kurang nih ya Kurang 2 kali yang bagian belakang ini Minus 2 kali Akar pangkat 3 X kuadrat Tambah akar pangkat 3 dari 2 X Tambah akar pangkat 3 dari 4 Oke Sampai sini jelas ya Dibagi Ya ini tutup kurung Dibagi Ada X plus 7 X minus 2 tadi ya Bagian bawah Sama akar pangkat 3 nya Oke Sampai sini masih ngerti ya Kalau bingung kalian bisa rewind Ulang lagi Bagian yang kalian miss Supaya gak bingung di bagian sini Oke ini X minus 2 nya coret Kalau udah masukin lah X sama dengan 2 nya Berarti jadi akar pangkat 3 dari 2 Tambah akar pangkat 3 dari 2 Kurang 2 kali gitu ya Masukin semua angka 2 nya Tambah akar pangkat 3 dari 4 Tambah akar pangkat 3 dari 4 lagi Ya kan Bagian kanan Dibagi dengan 2 tambah 7 ya Dikali dengan akar pangkat 3 dari 4 Tambah akar pangkat 3 dari 4 Tambah akar pangkat 3 dari 4 lagi Oke Nah ini bisa kita selesai nih Jadinya Ingat ya Kalau ini sama Bisa kita gabung ya Jadi 2 akar pangkat 3 dari 2 Nah ini ada bertiga gabung nih Jadi 3 kali 2 Ya jadi 6 Min 6 akar pangkat 3 dari 4 Gitu ya Dibagi Yang bagian bawah 9 kali 3 Ya kan Jadi 27 akar pangkat 3 dari 4 Oke Sampai sini jelas Gimana cara rasionalisasi akar pangkat 3 Kalau seperti ini Ada yang bisa Kita kali dengan akar pangkat 3 dari 4 kuadrat ya Atas bawah Oke Jadi bagian atas Akan menjadi 2 akar pangkat 3 dari 3 2 gitu kan Dikurang 24 ya Karena 6 kali 4 Bawahnya berarti 27 kali 4 108 Oke ini ada jawaban Jawaban hasil dari Soal yang Ini Nah ada cara cepatnya Ya kan Pasti kalian penasaran Cara cepatnya seperti apa Ini sebenarnya Kalau yang lagi belajar limit di kelas 11 Itu gak boleh pakai cara cepat ini ya Ini hanya yang Mau UN aja Atau SBBTN boleh Karena soalnya Pilihan ganda Tapi Konsepnya kalian harus tahu juga Gak bisa sembarangan Pakai cara cepat ini ya Oke Pakai cara cepat bagaimana Kita pakai dalil lopital ya Pakai turunan Jadi kalian turunkan Bagian atas Dan bagian bawah Sekaligus Barengan Bukan U per V Tapi 1 per 1 Nah X pangkat 2 per 3 Berarti 2 per 3 X pangkat minus 1 per 3 Minus 2 Lalu angka ini diturunin Hilang gitu ya Gak ada Bagian bawah berarti menjadi 2X Tambah 5 Kalau udah masukin angka 2 nya Jadi 2 per 3 2 pangkat minus 1 per 3 Ya kan Minus 2 Dibagi dengan 4 Tambah 5 Ya Nah ini kalau saya sederhanain Jadi 2 per 3 akar pangkat 3 dari 2 Minus Nah 2 nya ini Nah 2 nya ini Saya diamin dibagi dengan 9 gitu ya Ini saya harus Rasionalisasi nih Rasionalisasi nya adalah Dikali dengan Sekawan ya Ingat tadi Sekawan nya berarti ini 2 kuadrat ya Angka pangkat 3 2 kuadrat minus 2 Nah kalau udah Jadi hasilnya adalah 2 per 2 per 6 Ya kan 2 per 6 Akar pangkat 3 dari 4 Minus 2 Dibagi dengan 9 ya Atau Saya sederhanain lagi Jadi 1 per 3 Akar pangkat 3 dari 4 Minus 2 Per 9 Kali 3 aja ya Atas kali 3 Bawah kali 3 Boleh Jadi akar pangkat 3 dari 4 Kurang 6 Dibagi dengan 27 Oke coba kita lihat Hasilnya sama gak ya Sama dengan yang tadi ya Nah akar pangkat 3 dari 3 2 ini bisa kita sederhanain Sebenernya ya Jadi 2 Kali 2 Gitu ya Akar pangkat 3 dari 4 Minus 24 Dibagi dengan 108 Ya ini dibagi 4 semua Oke Dibagi 4 semua Jadi hasilnya adalah Akar pangkat 3 Dari 4 Minus 6 Dibagi dengan 27 Sama ya Oke Sama persis Jadi kalian boleh Pakai cara turunan Ini yang 5 detik Kalian bisa kerjakan ya Tapi harus ngerti konsepnya Gak bisa sembarangan Semua soal langsung turunin Gitu ya Tentang limit Jadi pastikan kalian Ngerti konsepnya dulu Nah ini buat yang kelas 11 Lagi belajar limit Ada soal kayak begini Kalian harus bisa kerjainnya Oke Oke Terima kasih.